hai hai assalamualaikum apa kabar semuanya minggu seperti biasa ya hari liburnya mbak-mbak TKW Hongkong kebanyakan tapi sayang guys minggu ini kayak cuacanya itu enggak mendukung untuk bolang soalnya hari ini ada hujan ada petir gitu jadi aku enggak tahu nanti aku bisa bolang sama temen-temen lainnya apa enggak ya dilihat nanti aja yang penting hari ini aku mau cari sarapan dulu tapi aku nyari cari sarapannya itu enggak di Srikandi ya biasanya kan di Srikandi Nah aku sekarang mau cari sarapan itu di Taman Boko guys Taman Boko itu juga tempatnya mbak-mbak TKW kalau pas libur untuk nongkrong terus cari makanan karena disana itu juga banyak sekali mbak-mbak Indo yang jualan makanan disana nah jadi buat temen-temen yang mau melihat suasana dari Taman Boko yuk ikut bukyun jalan ke Taman Boko ya karena disini ini selain Srikandi sebenarnya banyak sekali Taman-taman yang biasanya kalau pas libur itu dibuat istirahat mbak-mbak TKW guys oke ayo sekarang kita cari sarapan di Taman Boko let's go untuk ke Taman Boko itu sebenarnya rutenya sangat mudah sekali guys aku lewat Yunlong Lokrut ini ya terus aku lewat lagi Hong King Street ini ya Nah di depan aku itu juga taman guys tapi bukan taman gede gitu ya cuman eh dibawah pohon gitu tapi rame banget setiap minggu itu banyak mbak-mbak TKW dari Filipin tapi bukan Indo yang nongkrongnya disitu guys ini nih guys aku melewati Taman Taman WC ini namanya kalau anak-anak Indo ngasih nama ya ini banyak sekali mbak-mbak Filipin yang lagi paket barang guys kayak gini ya mereka tipu hari Minggu untuk paket barang ke negara mereka jadi bukan anak Indo saja juga ya yang suka paket itu terus saiznya paket itu juga gede-gede banget guys kayak gini ini saiz apa ya guys ya saya ini saiz apa ya saiz XL kayak eh ini ekspedisi pengiriman ke Filipin guys disini nggak ada anak Indo ya nah berarti sama saja ya anak Indo sama anak Filipin itu suka kirim-kirim barang paket-paket barang buat orang rumah ini sampai sampo apa sabun itu semua dipaket dipaket ke rumah guys kayak gini nih sepatu buat anak E mungkin terus selimut ya sama aja sih sebenernya oke aku lanjut jalan ya guys deket sih sebenernya Taman Bobo itu dengan rumah aku tapi di belakang rumah aku kalau serikandi itu di depan rumah aku guys itu ya guys pasar hop tip pasar hop tip itu juga rame banget kayak sejak pasar taiku yang di sebelah sana jadi hari Minggu hujan-hujan rame gak sih di pasar tapi biasanya tetep rame sih ini aku ngelewati pasar hop yik guys ini pagi-pagi udah rame guys jam berapa ini jam hampir jam 10 tapi di luar sudah rame banget apalagi hari ini hari Minggu ini aku udah nyampe depannya pasar hop yik guys kita lihat ya suasana pasar hop yik salah satu pasar termurah di Hongkong di sini nih guys pasar hop yik ya di sini lengkap guys kita mau beli sayur apa daging apa terus harganya itu juga murah apalagi kalau pas mau ponin gitu pasti lebih rame lagi guys nah mereka pada sibuk belanja ya pagi-pagi ini buat makan malam guys itu di depan aku itu bekas-bekas itu ya pada sayur ya guys jadi di ojo moki royerah ya di Hongkong itu tapi panggung ini bersih indah di tempat-tempat tertentu pun ada tempat yang kotor banyak sampah sampah geleran kayak gini nih terus temen-temen kan juga bisa lihat itu ada ibu-ibu yang cari rosokan jadi di Hongkong pun enak singgulat rosokan guys sebelah itu yang jualan makanan ada siunggap ada si aukai oke lanjut jalan kita udah hampir nyampe di Taman Bobo nya guys Nah aku belok sini ya aku masuk gang ini ya jadi buat temen-temen yang apa belum pernah ke Taman Bobo kayak gini ini rute ini dari itu mana ya gitu dari Dekete Serikandi guys nah rame banget ya giletan sana itu semua toko ido ya guys tapi aku nggak mau kesana aku mau ke cari bakso udah lama banget nggak makan bakso guys sana itu mbak-mbak liburan mereka cari tempat berteduh guys ada bakso ya Oh bentar lagi Oh masih pagi temen aku nah sekarang aku mau cari sarapan di sini aja ke sana bakso lah ada ada saya bakso rata-rata kamu jualan iya kan tegak rujak ya ini sego campur ya ya sego campur ini temen aku guys dia jualan di sini ya bisa go campur dulu ya Oh ini oke ternyata hujan guys dan ini mau pindah kayak gini nih guys hari minggu kita temen-temen kita mbak-mbak TKW itu kadang ada yang ya jualan makanan kayak gini dan karena ini hujan jadi mereka ada cari tempat berteduh kan jadi Hongkong itu nggak seindah di konten-kontennya buyun ya temen-temen kalau pas cari uang tambahan ya kayak gini nih kita enggak enggak takut capek kita enggak takut hujan kita enggak takut panas aku tadi sebenernya mau cari bakso tapi aku ketemu temen aku ya wesnya anuh liya nunyeh nasi eh eh ini sudah mulai hujan guys jadi bener-bener hari ini kayak eh kita nggak bisa bolang juga payung ya soalnya udah mulai rintik-rintik gitu dan nunggu masih campur kaki ini guys aku sarapan dulu ya ambil nunggu jan-reja kayak ini alamatnya nggak alamat nggak bisa bolang ini kursing ini kayak nggak bisa campur temen-temen ini aku sudah selesai sarapannya tapi hujan jeres guys mau balik pulang kok ya sayang soalnya kan ribu jadi kesempatan buat ke tempat temannya atau ke mana gitu dan ini kayak aku mau kemokok guys aku masih berada di Yunlong ini bener ya enak guys kalau liburan terus jalan kayak gini dan mtr itu aku enggak ke mtr Longping biasanya aku kan di Longping ya nanya ke mtr Yunlong aja yang dekat dari taman buku guys kayak gini ini guys kalau kita libur terus cuacanya itu hujan jadi kita terpaksa harus duduk ambil payungan atau kayak gini ini nyari tempat yang enggak kehujanan yang ada atapnya kayak gini ini lah jadi sebenarnya ya libur itu kadang juga enggak menyenangkan sih enggak tahu mau kemana mungkin mau pulang atau kemana ya nah mereka cuman itu cari tempat yang ada yup 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 guys bahasa Indonesia ujian gitu tuh lihat ya temen-temen jadi liburnya anak Hongkong itu terkadang juga enggak enggak se-glamor yang biasa kita lihat temen-temen kalau pas hujan kayak aku enggak jadi naik mtr guys aku kayak lebih lebih milih naik bis aja di sini nih guys kalau mau ke Mongkong naik bisnya aku tadi itu aku mau naik mtr guys ke Mongkong tapi tapi kepikir-pikir hujan jadi nggak ada salahnya aku naik bis dan ini aku antri guys ini aku udah dimiliki tapi saya tidak dapat tempat yang depan tapi ini juga di atas yang cantik aja kelihatannya minggu ku hari ini saya nggak bisa monteng karena selaja tidak mendukung guys jadi aku putuskan untuk ke Mongkong ketemu adik aku aja di luar ya temen-temen bujannya diris banget ya ini aku udah turun jadi sit guys dan di Mongkong ternyata juga lebih jeres lagi hujannya tadi aku enggak tahu kalau di Mongkong juga sederes ini hujannya tahu gitu aku enggak usah ke Mongkong cukup di Yumlong kaca kayak gini nih guys wah hujan jeres banget nah ini depan itu MTR Exit B2 ya biasanya disitu tuh rame banget anak-anak tapi karena hujan jadi nih nggak ada anak-anak mereka pada ngumpulnya di jembatan sana itu guys aku kasih lihat ya di saat hujan deres kayak gini ini di jembatan seramai apakah sih mereka TKW TKW Hongkong untuk cari tempat liburan kalau di luar kan pasti kehujanan ya Nah ini mumpung hijau aku mau ke sana sebentar habis itu aku mau ke top aja aku nanti ke sini saja ya tapi tapi sebelumnya aku mau ke jembatan jembatan bidadari saja Hongkong nggak indah minggu ini guys hujan nah liatkan mereka Mbak-mbak Indo pada di dalam MTR terus di pinggir-pinggir toko kayak gini ini nah ini ini semua anak Indo ya guys gini nih ya suasananya mereka pada cari tempat di pinggir-pinggir pertokohan kita udah dandan-dandan cantik eh hujan deres jadi nggak jadi hileng-hileng mereka termasuk saya juga guys setelah kita hidup jembatan mongkok hari minggu karena hujan ini semua manusia ya temen-temen teman-temen jembatan mongkok menjadi lautan manusia ya Tuhan Allah Jungsana itu ya semua anak Indo loh jadi bisa dihitung teman-teman penduduk Indonesia itu yang di Hongkong mungkin separuh lebih ya nah itu tadi guys perjalanan aku dari rumah cari sarapan di Taman Gogo dihitung hari kita naik please langsung ke Hongkong eh nyampe aku jadi ya gimana lagi nggak bisa berbuat apa-apa nggak bisa jalan-jalan di luar nggak papa hari libur tipannya mungkin ya suasanya nggak kayak gini jadi buat temen-temen jangan bosen-bosen lihat video-video yang kayak gini-gini ini tapi ini rencananya aku kayak emang ke moko kerasa aja ya guys aku tutup dulu video aku yang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hujan-hujanan bye bye ini bayang aku guys enaknya enaknya